Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Ditambahkan rejikinya dan dilancarkan segala urusannya Amin Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu Cek saldo PKH sore hari ini Apakah sudah cair saldo pencairan PKH tahap 1 2022 Ada kabar dari KPM Ada saldo yang masuk 500 ribu rupiah Apakah ini saldo pencairan PKH tahap 1 2022 Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar Serta jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan di akhir bulan Februari ini Akan ada kejutan giveaway dari kami Siap-siap Untuk 4 orang pemenang Ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip skip Supaya Anda menjadi KPM yang beruntung Di akhir bulan ini Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Banyak KPM yang merasa pesimis Terkait masalah pencairan PKH tahap 1 2022 Karena pencairan PKH ini sudah sangat ditunggu-tunggu sekali pencairannya Oleh para KPM Begitu juga dengan bantuan BPNT Alokasi bulan Januari dan bulan Februari Ini sudah sangat ditunggu-tunggu Oleh para KPM PKH dan BPNT semua Namun sebelum itu kami selalu menghimbau Bagi para KPM PKH Ini jangan terlalu sering Mengecek saldo di kartu KKSnya Karena dikhawatirkan ini KKSnya akan rusak Ataupun bisa diblokir oleh Bank Himbara Jika KPM salah memasukkan nomor PIN Kemudian ada info PKH Atau berita PKH terbaru hari ini Ada kabar dari KPM Ada saldo masuk 500 ribu rupiah Apakah ini saldo pencairan PKH tahap 1 2022 Seperti terlihat pada bukti struk berikut ini Info lagi nih teman-teman Ternyata mungkin belum keluar semua kali ya Karena barusan ada yang datang Cek kartu PKH yang baru Tapi belum ada saldo masuk Ini bukti cek saldo pagi ini Nah ini jadi mohon berhati-hati Bagi para KPM Untuk saldo pencairan PKH tahap 1 2022 Ini belum masuk di kartu KKS Karena bisa jadi yang diposting oleh KPM tersebut Itu adalah saldo PKH tahap sebelumnya Sebab sampai saat ini Belum ada SP2D yang turun di pendamping Jadi ini diharapkan bagi para KPM Untuk tetap bersabar Dan disimpan baik-baik kartu KKSnya Jangan dititipkan kepada siapapun Karena khawatirnya itu bisa hilang Ataupun salah memasukkan nomor PIN Dan para KPM tetap menunggu informasi Dari pendamping masing-masing Karena jika data bayar PKH tahap 1 itu sudah turun Ini tentu akan diberitahukan oleh pendamping masing-masing Untuk mengambil uang bantuan PKHnya Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton